Intro Anggota DPRD Banten Fraksi PDIP, Indah Rusmiati dan Fraksi PKS Dego Muhammad Zaki mendatangi PJ Bupati Tanggerang Andi Oni untuk membawa aspirasi hasil reses dari dapilnya pada Jumat 2 Februari 2024 Indah menyampaikan ada TKW yang mengalami nasib naas dan memerlukan perhatian dari semua pihak TKW yang mengadu nasib di Arab Saudi asal Kronjo, Kabupaten Tanggerang bernama Yulia itu mengalami kekerasan oleh majikannya Ia menuturkan Yulia yang sempat viral karena terjun dari lantai 3 rumah majikannya itu hingga kini nasibnya belum jelas Ia berinisiatif untuk langsung mengurus kepulangannya ke tanah air Sebab kata bunda migran sebutannya hal itu merupakan bentuk kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai warga negara yang peduli terhadap sesama Namanya Yulia, mungkin sudah viral kalau di medsos ya Karena saya benar-benar itu kasihan banget Dia terjun dari lantai 3 Karena dia ingin membiak apa? Kan diperkosa, siksa di Andiaya Dia mau ngelamatin diri Karena dia bukan lari dari majikan Karena dia, kan kalau diperkosa di Andiaya dia harus mengelamatkan diri Terun, turunlah kepada lantai 3 Nah untuk itu kan dia kan, jadi di sana kan gak ada yang ngurus, gak ada yang apa Akhirnya saya dapat konteks, pokoknya kita gini deh Teori is teori ya, ada petugas ini, petur-petur terj Consili dan lain-lain Tapi kan yang penting buat saya itu, ya waduh lu ambil, mati-mati, meninggal Yang kemarin kok ada yang meninggal? Datang disiksa terus meninggal Artinya datang ke sini cuma diakan kan Sedih gak? Saya bilang gitu Nah, saya urus bulian, jadi doanya dalam waktu dekat ini, saya tidak mempolitisir atau saya tidak karena ini tahun kampanye, tahun pemilu, enggak, ini nyawa, jangan harus segera disini, keluarganya nunggu, bu tolong, bu nangis-nangis, gimana. So, itu terjadi misalnya ke saudara kita, atau ke adik kita, atau ke kerabat dekat kita, jangankan gitu orang neger, saudara kita gitu, kan rasanya tuh miris ya, nah itu yang sekarang saya endang, meskipun itu bukan urusan, maksudnya, oh itu bukan milah ya saya, saya bukan terus memilah-milah kalau urusan saya itu ini, itu, dan sebagainya, enggak, enggak, enggak. Jadi, menjadi kewajiban kita sebagai warga negara, semua punya akun kewajiban yang sama, dan peduli, sama-sesama gitu loh, jadi jangan acwek aja, jangan fitrahnya kita harus peduli kok. Atas permasalahan itu, Indah berinisiatif untuk membuat pelatihan kerja bagi warga sekitar. Hal itu bertujuan agar para warga tak lagi mengadu nasib yang berujung tragis di negeri orang. Eh, begini ya mas, ini kan bukan kerja muda, dan ini kan setiap semua, ini kan pasti ada hal-hal yang, ya kan, nah, saya tidak mau membuat polomik baru, tapi saya mau dudukin, ini kalau bisa jangan pada berangkat keluar deh, buatkan BLK, jadi cari solusi, jangan cari yang salah aja, kalau cari yang salah dikejar pasti dia enggak ngaku salah kan, mendingan cari solusi, kami yang membuat BLK, pelatihan-pelatihan, dan pelatihan-pelatihannya itu untuk mantan-mantan TKW, ya kan, mereka bisa ngajar-ngajarin, dan hasilnya itu dijual ke sana, ke Arab sana. Kemarin kita udah buat pelatihan, ada dokumentasinya semua. Kemudian aspirasi hasil reses dari Tegu Muhammad Zaki seputar soal peningkatan SDM yang berdampak pada kesejahteraan warga Kabupaten Tanggerang. Ia menuturkan korelasi antara SDM dengan kesejahteraan, berangkat dari akarnya yakni pendidikan. Pendidikan di Kabupaten Tanggerang, kata Zaki, belum memadai untuk masuk dalam SDM unggul. Yang terpenting adalah SDM. Kita merasa di beberapa daerah SDM kita masih sangat sulit, masih sangat tidak qualified, sehingga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan dan juga tingkat kemakmuran. Nah, SDM inilah yang nanti tugas bersama harus kita tingkatkan melalui kualitas pendidikan kita, Pak. Saya catat beberapa pertemuan saya lalu dengan Pak Bupati, Pak Ahmad Zaki sebelum purna tugas. Jadi, untuk SMA itu, SMA dan SMK itu, kita kekurangan satu SMA di setiap kecamatan. Hal yang sama mungkin juga terjadi pada jenjang pendidikan SMP, sebab tutur Zaki lulusan SDM yang diterima di SMP negeri hanya sekitar 30%. Pun begitu dengan lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang SMA hanya sekitar 30%. Nah, inilah yang menyebabkan kualitas SDM kita masih kurang mumpuni, yang berdampak pada tesejahteraan. Makanya, banyak SDM kita yang akhirnya putus sekolah dan juga tidak qualified untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tanggerang. Mengatasi masalah itu senada dengan indah, Zaki bakal memberikan program pelatihan tenaga kerja. Ia menyebut bahwa program tersebut menjadi prioritas Pemprov dan menargetkan yang pertama SDM yang siap bekerja di perusahaan Kabupaten Tanggerang. Target kedua menyiapkan SDM yang siap bekerja di luar negeri. Ia ingin para TKI sebelum berangkat ke negeri luar dipersiapkan skill-nya terlebih dahulu. Target ketiga bagi para tenaga kerja yang putus sekolah, ia punya impian agar mereka dilatih skill yang mumpuni di Kabupaten Tanggerang. Kemudian yang ketiga, yang paling penting harus kita dorong, ini ada program BLK Mandiri. Jadi kita ingin warga kita yang putus sekolah, yang mungkin tidak qualified, tidak keterima kerja di pabrik atau di perusahaan-perusahaan, nah ini bisa kita latih. Sehingga di dalam, di Kabupaten Tanggerang ini ada namanya kegiatan ekonomi. Misal gini, orang ini dia cuma lulusan SD, SMP, ya. Nah mereka tidak qualified untuk kerja di perusahaan dan sebagainya. Nah kita latih, kita siapkan skill-nya, misal sepeda motor, atau teknisi AC, listrik, dan sebagainya. Nanti ketika mereka sudah kompeten, mereka akan kita magamkan, dan juga mereka akan nanti bisa membuka usaha sendiri. Merespon permasalahan dari keduanya, Andi Oni mengaku bakal menindak lanjutinya serta berterima kasih telah diingatkan. Sehingga itu Bapak Anjaki, Ibu Inad, terima kasih kerja sama luar biasa. Hari ini kok saya senang banget, ya mudah-mudahan, kami akan tidak lanjutkan semua arahan Ibu pada kami. Terima kasih, kita berikan aklus kepada anggota Dewan. Terima kasih Bapak Ibu, saya kira kalau... Sebagai penutup, Andi juga pada kesempatan itu meminta kepada dua anggota Dewan untuk bisa mempromosikan produk asli khas Kabupaten Tanggerang dan mendaftarkannya di PBB sebagai warisan budaya. Bapak Ibu, yang saya pakai ini adalah kebanggaan Tanggerang. Ini topi ini, kami mengusahakan tahun ini launching dan seluruh pegawai harus punya. Bagus dong. Kau pakai topi ini luar biasa. Kami sudah mau mengajukan ke parekraf ya Pak ya. Kami kerja sama dengan UMM Perguruan Tinggi dan sudah mengajukan juga ke PBB UNESCO sebagai keunikan wilayah, keunikan Kabupaten Tanggerang, topi Bapu ini. Dan kami juga akan mengembangkan kawasan-kawasan Bapu. Ada beberapa kecamatan yang sudah akan kami konsolidasikan peningkatan UMKM. Terima kasih. Terima kasih.